Pemirsa pada pembukaan perdagangan saham pada hari ini, indeks harga saham gabungan dibuka menguat. Penguatan juga terjadi pada nilai tukar rupiah di pasar valuta asing. Untuk informasi sengkapnya kita bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Mercy, selamat pagi. Bagaimana pergerakan ISG pada pagi hari ini? Apa saja sentimen yang berpengaruh? Egan dan pemirsa, analis Alfred Nenggolan mengatakan bahwa fase kepanikan terhadap pandemi COVID-19 di pasar saham global sudah berlalu. Dan kini digantikan oleh optimisme pemulihan dan juga perbaikan ekonomi yang terjadi secara global. Oleh karena itu, risk appetite investor untuk kembali berinvestasi di pasar saham negara berkembang pun kembali muncul. Investor kembali memburu saham-saham di negara berkembang untuk tidak kehilangan momen membeli saham-saham dengan harga dengan valuasi yang cukup rendah, dengan keuntungan yang juga signifikan. Oleh karena itu, selama satu pekan terakhir ini, indeks harga saham gabungan pun menguat signifikan sampai 6 persen. Dan hari ini pun indeks saham sudah menuju ke level 5 ribu. Saat ini sudah terjadi penguatan sebesar 1,76 persen atau indeks naik di 85 poin di level 4.935. Dan memang 4 hari terakhir ini nilai transaksinya ramai. Saat ini sudah mencapai 3,8 triliun kurang lebih satu jam setelah perdagangan dibuka. Dan juga Egan, hari ini saham-saham bank kembali menjadi primadona dengan mengalami kenaikan sampai 3,46 persen. Ini kenaikan paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang juga mengalami penguatan 1 sampai 2 persen. Dan kami juga melihat bahwa investor asing masih membeli saham sehingga tercatat net foreign buy sebesar 297 miliar di semua pasar. Optimisme terhadap perbaikan ekonomi global ini juga masih terus berlanjut di pasar saham Asia dan juga di Amerika Serikat malam kemarin. Indeks saham Asia pagi ini menguat 1 sampai 2 persen. Indeks Nikkei naik 1,22 persen. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,03 persen. Sementara indeks Tretem Singapura naik 2,16 persen. Sementara indeks utama kawasan Amerika Serikat ini juga masih bergerak naik meskipun ada masalah internal terkait dengan demonstrasi yang terjadi di Amerika Serikat. Karena memang fokus investor saat ini masih tertuju pada optimisme pemulihan dan perbaikan ekonomi. Sehingga indeks Dow Jones pun masih naik 1,05 persen. S&P 500 juga naik 0,82 persen. Sementara indeks Nasdaq naik 0,59 persen. Dan memang penguatan pada indeks saham hari ini juga diperkokoh. Karena adanya pernyataan dan juga prediksi dari lembaga keuangan Morgan Stanley yang mengatakan bahwa ekonomi Tiongkok akan segera pulih di kuartal 3 tahun 2020 dengan mencatatkan pertumbuhan positif seperti sediaka lah ya. Itu sekitar 6 persen secara tahunan. Dan ini juga didorong oleh mulai pulihnya ekonomi global negara-negara sekitarnya. Di kawasan Asia sendiri selain Tiongkok, Indonesia diprediksi akan menyusul pemulihan ekonomi Tiongkok karena masih kuatnya permintaan domestik yang berpotensi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Namun pemerintah juga tetap harus memperhatikan bagaimana penyebaran COVID-19 supaya tidak terjadi second wave atau puncak penyebaran COVID-19 kedua di Indonesia. Dan untuk pergerakan saham hari ini pun masih berpeluang menguat menuju ke level 5 ribu dengan rentang pergerakan antara 4.770 sampai 5 ribu. Egan. Mersi, bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap pergerakannya? Rupiah sendiri hari ini kinerjanya sangat baik. Terjadi kenaikan signifikan sampai 1,57 persen. Dan saat ini rupiah sudah berada di 14.207 rupiah per dolar AS. Ada dua sentimen utama yang menyebabkan penguatan pada nilai tukar rupiah hari ini. Pertama, rupiah diuntungkan karena tren dolar AS yang terus melemah selama satu pekan terakhir mengingat adanya demonstrasi rasisme di AS terhadap pemerintah. Dan ini berpotensi menghambat pemulihan ekonomi di AS. Karena ada ketidakpastian di dalam negeri AS, maka dolar AS pun melemah dan berpotensi menguatkan nilai tukar rupiah. Selain itu, dari dalam negeri permintaan terhadap surat berharga negara kembali tinggi. Kemarin tercatat permintaan sampai 105 triliun dalam satu hari saja. Sehingga ini juga memperkuat nilai tukar rupiah selama dua hari terakhir dari kemarin hingga saat ini. Dan hari ini pun rupiah berpotensi menguat menuju ke 14.100 rupiah per dolar AS. Di mana rentang pergerakannya akan berada di antara 14.100 sampai 14.780 rupiah per dolar AS. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Mereksi Wijaya langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Terima kasih.